ini adalah ikan badut atau clownfish ikan yang menurut saya paling wow apa itu barusan coba kita lihat sekali lagi oh tadinya saya kira itu adalah karang wow sebuah kamuflase yang luar biasa oke deh kita singkirkan clownfish ini dulu ya karena sepertinya ikan yang buruk rupa ini lebih menarik ini dia tersangkanya gerakannya yang lambat dengan sirip dada yang gemuk dan kepala yang besar memberikan penampilan yang lebih mirip amfibi daripada ikan ini adalah frogfish selamat datang di sulawesi utara ketika mendengar kata sulawesi utara pikiran sebagian besar orang biasanya akan segera terbayang oleh keindahan bawah laut bunaken iya taman nasional laut bunaken memang sudah menyandang predikat sebagai salah satu destinasi selam andalan indonesia yang namanya telah mendunia tapi ada alternatif tujuan penyelaman di sulawesi utara yang mendunia selain bunaken dan disinilah frogfish ini paling banyak ditemukan di dasar selat lembeh 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 atau lembeh yang terletak di kota bitung selat ini dikenal sebagai kekayaan keaneka ragaman hayati laut yang sangat tinggi dan menjadi salah satu objek wisata selam utama di sulawesi utara bahkan 9 spesies frogfish yang berbeda telah ditemukan disini frogfish adalah ikan yang sangat unik dari famili anglerfish antena ridae ikan ini ditemukan di hampir setiap laut tropis dan subtropis di dunia pasti teman-teman bisa menebak kalau frogfish masih bersaudara dengan anglerfish berkat aksesoris yang mirip pancing di kepala mereka setiap spesies frogfish memiliki aksesoris pemancing yang berbeda tapi masih memiliki tujuan yang sama aksesoris ini bertindak sebagai umpan untuk memancing mangsa agar mendekat ke mulut frogfish begitu mangsa sudah cukup dekat hap frogfish menelan mangsanya utuh-utuh dengan cepat bahkan lebih cepat dari kedipan mata saya atau kedipan mata kamu atau kedipan mata kita semua ada sekitar 50 spesies frogfish yang tersebar di seluruh dunia dengan ukuran mulai dari 5 hingga 40 cm mereka hidup di perairan bersuhu sekitar 20 derajat celcius dan hidup subur di dalam dan sekitar terumbu karang mereka biasanya ditemukan di perairan sedalam 20 hingga 100 meter untuk seekor ikan mereka bukanlah perenang yang baik dan kerap ditemukan berjalan di dasar laut menggunakan sirip dada dan sirip perut mereka cari klip yang bener dong supaya dapat estetiknya nah harusnya yang ini kan lebih cakep eh tetetik ah sama aja mereka adalah ikan yang memiliki penampilan yang aneh kalau saya boleh jujur mereka buruk rupa tapi segala sesuatu tentang biologi mereka memang telah dirancang untuk membantu mereka berbaur sebuah kamuflase frogfish adalah predator penyergap strategi mereka cukup simpel berbaring diam di dasar laut dan menunggu mangsa datang hingga cukup dekat untuk disergap warna dan tekstur tubuh mereka menyerupai karang dan terkadang ganggang tumbuh subur di permukaan tubuh mereka membuat mereka semakin sulit dikenali mereka bahkan dapat mengubah warna jika mereka pindah ke lingkungan baru dan mereka hanya perlu beberapa minggu untuk sepenuhnya berubah ke warna yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka penyamaran mereka cukup realistis sehingga siput laut ini terkadang memanjati mereka mengira mereka sebagai benda mati untungnya mereka tidak doyan siput beberapa spesies frogfish memiliki kamuflase seperti karang yang lainnya menyerupai spons laut tapi favorit saya adalah frogfish berbulu ini yang memiliki pertumbuhan dermal panjang yang disebut spino ini dimaksudkan untuk menyerupai alga yang menutupi karang indah namun mematikan aksesoris pancing yang mereka miliki sangat menarik pancing ini sebenarnya tulang belakang frogfish satu dari tulang belakang pertama mereka telah dimodifikasi sehingga miring ke depan dan terlihat seperti cacing lezat yang kerap mereka goyangkan supaya tampak real pada beberapa spesies frogfish berbulu umpan tersebut juga dilengkapi kelenjar yang memancarkan zat-zat kimia ini berarti bahwa umpan itu tidak hanya terlihat seperti cacing tetapi juga berbau seperti cacing ikan dan krustasia yang penasaran akan terpikat umpan lezat tersebut lalu meskipun mereka lambat di hampir setiap aspek kehidupan mereka frogfish memiliki gigitan yang tercepat dari semua vertebrata mereka dapat membuka mulut mereka menghisap mangsa menutup mulut dan menelan mangsa mereka hanya dalam beberapa mili detik ketika seekor frogfish membuka mulutnya mulutnya dapat melebar hingga 12 kali dari ukuran aslinya dengan membuka mulut mereka begitu cepat frogfish menciptakan ruang hampa yang besar yang memaksa air mengalir ke mulut mereka menarik masuk mangsanya karena mulut mereka yang sangat besar mereka bisa makan mangsa yang ukurannya hampir sama dengan ukuran tubuhnya mulut lebar yang berbahaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pertahanan untuk menghadapi pemangsa untuk mengakomodasinya mereka dapat mengembang seperti ikan buntal atau puffer fish mereka akan menelan air untuk membuat diri mereka terlihat lebih besar dan mengintimidasi jika cara ini gagal mereka memiliki jurus lain yaitu jet propulsi untuk melakukan ini mereka akan menghirup banyak air dan kemudian mengeluarkannya melalui lubang di belakang sirip dada mereka ini seperti kalau kita meniup balon kemudian melepaskannya cara yang kurang elegan tapi tetap berhasil metode penggerak ini juga digunakan saat mereka kawin berprofesi sebagai predator penyergap membuat frogfish tidak bisa kongko-kongko atau bersosialisasi mereka bahkan tidak mentolerir keberadaan frogfish lain kecuali ketika musim kawin tiba frogfish betina berukuran lebih besar dari pejantan jadi pejantan tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti betina dari jarak yang aman sampai tiba waktunya membuahi telur proses ini bisa memakan waktu hingga 2 hari sampai akhirnya betina berenang menuju permukaan dan melepaskan telur pada titik tertinggi dimana telur akan keluar dalam bentuk seperti ini yang memudahkan pejantan untuk membuahi sekitar 180 ribu telur dapat keluar secara bersamaan sayangnya seperti banyak ikan beberapa spesies frogfish berjuang menghindari kepunahan khususnya spesies yang hidup di area terumbu karang karena pemutihan karang atau bleaching yang terjadi ketika suhu air menjadi terlalu panas akan membunuh alga yang hidup di dalam karang ini memulai efek domino yang mengarah pada kehancuran keanekaragaman hayati untuk memahami lebih jauh tentang terumbu karang ada video pembahasan tentang terumbu karang yang sudah tayang di channel tercinta ini frogfish mungkin bukan ikan yang paling indah di laut tapi mereka tentu saja unik dan tidak kalah menariknya apakah setelah pembahasan ini mengkritik minat kamu untuk menyelam di selat lembeh di selawesi utara? saya pengen, tapi takut karena saya gak bisa berenang hey, terima kasih sudah menonton sampai menit ini jika suka dengan pembahasan dari alam semenit like video ini dan subscribe karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini dan kamu akan mendapat notifikasi dari episode alam semenit terbaru dua kali dalam seminggu ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjejikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua terima kasih dan sampai jumpa di alam semenit episode selanjutnya terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati